Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ManoTV News dan nyalakan notifikasinya. Kekuatan ego tidak semata-mata bisa diukur untuk berdasarkan ukuran-ukuran fisik seperti keinginan kuat untuk memiliki jabatan kekayaan fisik lainnya tetapi juga dalam bidang spiritual. Seringkali seseorang terlihat low profile tetapi secara spiritual menyimpan sesuatu yang tercelah di mata Tuhan. Ego spiritual terjadi ketika orang-orang yang terlalu mengedepankan hubungan vertikalnya dengan Tuhan tanpa mau tahu lingkungan masyarakat sekitarnya. Bahkan ia cenderung menghindarinya karena seolah-olah dirinya sudah tidak se-level dengan mereka. Ia mengklaim dirinya sebagai orang-orang kelas atas dalam dunia spiritual. Ia memilih-milih sahabat dan menghindari orang-orang yang justru memerlukan perhatian dan kasih sayang serta bimbingan jika orang-orang ini dijauhi. Lantas mereka semakin jauh dengan Tuhan. Sementara kita dengan asyiknya beribadah sendirian tanpa kehadiran mereka yang boleh jadi menyita waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Maka kita termasuk kategori ego spiritual. Assalamualaikumussalam setelah keluarga sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini akhar kita kembali lagi bersatu rahim dalam program Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Siklal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sedang ramai di media sosial dan juga pemberitaan yang saat ini menjadi perhatian kita adalah tentang penistaan agama. Ini jadi isu yang sangat sensitif terutama saat kita hidup di tengah keberagaman. Tidak hanya satu agama tapi juga ada agama yang lain. Tidak hanya satu suku tapi ada suku yang lain. Ada buddha yang lain. Nah bagaimana Islam menyikapi perbedaan yang ada? Kadangkala merasa benar ini menjadi salah satu sumber perpecahan. Tapi boleh gak sih kita merasa bahwa yang kita yakin ini benar? Dan bagaimana cara menyampaikan kebenaran yang pas? Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita guru kita Imam Besar Masjid Siklal Profesor Dr. Nazaruddin Umar yang saat ini akan membahas lebih dalam tentang tema kita yaitu ego spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, pada saat kita beragama kita yakin bahwa apa yang kita yakini ini adalah sebuah kebenaran. Begitu juga dengan agama yang lain Prof. Nah bagaimana sih seharusnya kita bersikap dan bagaimana Islam mengajarkan tentang perbedaan agama tersebut dan bagaimana caranya kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Tanpa harus merasa paling benar. Silahkan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waibayyunulaha tariqatuhau maktubun fil-qur'an. Asyudu ala ilaha illallahu asyudu ala muhammadan i'abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sallallahu sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu sebetulnya pada dasarnya satu. Satu kesetuan. Mulai dari nenek moyang kita sama, Adam dan Hawa. Bahkan sebelum menjadi Adam dan Hawa, ada namanya alam arwah. Kan kita hidup di dalam beberapa alam ya, alam arwah. Transit ke rahim ibu, namanya alam arham. Kemudian kita terlahir menjadi bayi. Sampai di situ bayi, sampai usia balik. Kita masih sama semuanya. Fitrah. Agama fitrah itu agama luhur. Itu kita belum menganut agama apa. Yang ada dalam atribut kita di dalam masyarakat dunia sekarang ini. Ketika kita dalam rahim ibu, semuanya itu adalah agama hanif. Agama yang fitrah, agama yang luhur. Jadi janin itu gak ada agamanya. Dalam arti, agama yang beratribut di dunia ini. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Ketika dalam janin itu gak ada. Bahkan dalam Islam, starting point untuk mengukur kadar keberagamaan formal anak manusia itu ialah kalau orang itu sudah mukallaf. Biasanya kita definisikan mukallaf itu ialah orang yang sudah balik dan akil. Setelah kita balik, disitulah argo umat beragama berlangsung. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama lain. Itu choice-nya kan. Disamping pilihan, itu juga tentu adalah faktor hidayah. Ada yang diberi hidayah, memang sejak awal ada yang gak diberi hidayah, terlambat hidayahnya datang, pertengahan baru masuk Islam. Tapi bagi kita, umat Islam, sekalipun kita tahu bahwa ada orang yang tidak beragama Islam, memang kita harus menyampaikan Islam terhadap mereka, tapi tidak wajib untuk, apalagi memaksakan mereka masuk ke dalam agama Islam. La'iqruhafidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, pertanyaan kita sekarang ini, kita kadang-kadang, gak sabaran ya dalam menjelangkan agama kita. Begitu cintanya terhadap agamanya, sampai keceplos semua agama yang tidak seperti aku, sesat. Itu sah-sah saja mengungkapkan itu, di dalam sebuah komunitasnya. Tapi kalau itu masuk di ruang publik, maka itu jadi masalah. Nah, persoalannya sekarang, ada penceramah-ceramah di dalam komunitas Islam, di masjid atau musyallah, gak ada orang lain di situ, dia bicara internal di situ, dia menyampaikan apa yang menurut penafsirannya terhadap ayat itu, tapi ada yang rekam, diam-diam. Lalu, wah, diposting kemana-mana, akhirnya menjadi milik publik. Nah, apalagi kalau itu direkayasa, di cut, di blow up, dan seterusnya, maka itu pasti akan menimbulkan satu persoalan. Demikian pula juga agama lain. Bukan saja dalam agama Islam, saya kira hampir semua agama juga, ada yang melakukan pembahasan keagamaannya, mengatakan agama kami yang paling benar, ini buktinya, agama lain tidak benar, ini buktinya, menurut pemahaman dia. Tapi, begitu disampaikan di dalam gereja, atau mungkin juga di sinagog, atau di kuil, atau di rumah-rumah ibadah yang lain, ada yang mengupload. Wah, hebohkan. Diajukanlah ke macam-macam. Nah, di sini ada undang-undang IT yang bekerja, sebetulnya. Nah, jadi persoalan seperti ini adalah sebuah masa, saya sering menyebutkan, era kesementaraan ini. Apa yang harus kita lakukan, menyikapi seperti ini, saya kok yakin, tidak semua orang melakukan hal itu, sengaja untuk membuat provokasi di dalam masyarakat. Mungkin karena asyik, ya, berbicara di dalam komunitasnya, tiba-tiba ada belakangan, ada yang mengupload. Atau memang ada yang sengaja. Itu memang sudah pelanggaran, gitu. Nah, itu harus dibedakan di sini. Ya, bicara di atas komunitasnya, atau sengaja di ruang publik ditaruhnya. Nah, ini secara hukum pun juga harus kita bedakan. Nah, apapun yang terjadi, pelecehan, atau penghujatan, seperti ini, harus hati-hati memang. Dalam dunia IT yang sedang makin berkembang sekarang ini, siapapun pencerama, siapapun ulama, ustadz, pendeta, pastor, atau toko agama, harus hati-hati. Niat kita mungkin bagus, tapi ada orang berniat tidak bagus, akhirnya dipotong-potong, di-upload, dan seterusnya. Didekayasa sedemikian rupa, laporkan ke polisi. Polisi terpaksa harus melakukan tindakan, karena ada laporan, kan? Kalau polisi mendiamkan, salah juga. Nah, saya kira yang kita perlukan sangat substansial sekarang ini, saya menghimbau kepada semua pihak, ya. Mari kita lebih matang dalam beragama. Jangan sedikit-sedikit lapor, jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit memprovokasi. Bisa nggak kita mencoba menganggap hal-hal yang seperti itu, itu nanti akan tenggelam dengan sendirinya. Masyarakat juga akan cukup, ah ini memang kerjanya kayak gini, itu sudah terhukum oleh masyarakat itu sendiri. Nah, hemat saya, kalau ada orang kerjanya menghujat, itu pertanda sesungguhnya belum matang di dalam beragama. Nanti kita lanjutkan. Siap. Alhamdulillah. Kalau dia menghujat, berarti tandanya belum matang dalam beragama. Ini perlu dikasih garis hitam dan dibolt, ya. Kita akan lanjutkan bahasanya, tetaplah di Kazana Islam, bersama dengan Imam Besar Masjid Isiklal, Prof. Dr. Nazar Udi Dumpar. Janganlah kita mengumbar kelemahan-kelemahan agama siapapun. Ya, umat kita yang kita ceremahi, yang kita dawai itu, mungkin tidak membutuhkan materi-materi ceramah itu yang bisa membuat darahnya mendidih, atau yang bisa membuat dirinya itu ego. Ya, kalau ngomong penistahan agama, pemirsa banyak sekali catatan-catatan, atau mungkin yang pernah kita lihat di media sosial. Bahkan sampai-sampai ada yang menghujat bahwa dia bisa menjadi nabi ke-26, dan lain sebagainya. Tetapi, ini kan kita melihat dari sudut pandang agama Islam. Bagaimana kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda keyakinan dengan kita? Misalnya, dia pernah menjadi agama Islam, dia berpindah keyakinan. Itu juga terjadi seperti itu, Prof. Nah, apa yang harus kita sikapi, Prof? Ya, itu tadi yang saya katakan itu ya. Dia tadinya menganut agama tertentu, lalu pindah kepada agama lain. Pada agama barunya itu, dia memperteli kelemahan agama lamanya. Pasti dong dia tahu agama lamanya, karena lama juga menjadi pengenut agama itu. Lalu setengah mati, memuji agama barunya. Lalu, menghujatlah di situ itu. Nah, kalau menurut saya, itu sepanjang itu dilakukan di dalam ruang yang terbatas, tidak untuk menjadi konsumsi publik, itu bisa ditolerir, menurut saya ya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari, kalau memang berfungsi sebagai tokoh agama, agama-agama manapun juga, saya kira kita lah, janganlah kita mengumbar kelemahan-kelemahan agama siapapun. Umat kita yang kita cermahi, yang kita dawai itu, mungkin tidak membutuhkan materi-materi ceramah itu yang bisa membuat darahnya mendidih, atau yang bisa membuat dirinya itu ego. Akhirnya orang lainnya semuanya salah, memang kita yang benar. Iya kan? Tetapi, kita juga, bisa memberikan pembahasan, studi banding, atau perbandingan agama lah, begitu itu ya. Dalam melakukan studi perbandingan agama, kita harus mengungkapkan, kelebihannya ini apa, kelemahannya ada apa. Tapi pada saat bersamaan, ini kelebihannya apa, ini pun juga kelemahannya apa. Jadi, objektif kita membahaskan, jangan kita mendramatisasi kelebihan suatu agama, tapi juga sebaliknya mendramatisasi kelemahan, kekurangan, pada agama yang lain. Apalagi kalau itu, di karang-karang sendiri. Di manipulasi, dan seterusnya, itu saya kira, tidak mencerahkan. Umat dan warga bangsa kita tidak membutuhkan materi ceramah seperti itu. Kita perlu sadar, negara kita ini negara Indonesia ini, NKRI. Kita hidup di dalam bumi Pancasila yang plural seperti ini, kita harus pengendalian dirinya ada. Jangan semua di kepala ini, unik-unik di kepala ini, dibongkar ke sembarang tempat. Itu pasti. Jangan karena mengejar rating. Wah, kalau begini rating saya, nanti akan tinggi banyak follower saya, kan? Tapi, kontribusinya terhadap perpecahan bangsa, itu luar biasa. Itu terlalu egois beragama. Jangan egoisme kita, tapi masyarakat ini rusak, bangsa ini rusak, persatuan ini rusak. Itu tidak berkah. Saya juga menghimbau, ya. Kita juga jangan diam. Artinya, ada reaksi yang kita lakukan. Kalau ada yang melampaui batas, saya laporkan. Jangan main hakim sendiri, kan? Nabi juga ditegaskan dalam Al-Quran. Muhammad dan Rasulullah, Ashidda walal-kufar, ruhamahubainahum. Ini bagus, nih. Ashidda al-kufar. Tegas terhadap orang kafir. Tapi ruhamahubainahum. Kalau terhadap non-kufur, itu damai. Uhum di situ bukan hanya sesama umat Islam, tetapi umat beriman, umat yang masuk komunitas, lingkungan masyarakat kita. Misalnya kita sebagai sesama warga bangsa. Wuhu wawatanianya di situ, kan? Nah inilah, para pemirsa, saya mohon betul. Mari kita merawat bangsa ini, supaya bangsa yang tenang, dinamis. Cukup contoh banyak negara yang rusak, hanya karena isu-isu sensitif seperti ini, tidak berhasil dikendalikan. Jangan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada negara, polisi, tapi diri sendiri juga harus mampu menjadi, apa ya, pengendalinya ada di sini. Mari kita sama-sama, hidup dengan tenang, di atas koridor yang telah digariskan, disepakati bersama. Insya Allah, kita akan mencapai tujuan akhir kita, dunia dan di akhirat itu, damai dan bahagia. Makasih pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Silahkan daduk Prof. Dalam melihat tema kita tentang ego spiritual ini, apa yang bisa kita simpulkan, supaya kita tidak berlebih-lebihan tentunya, di dalam beribadah dan juga mengutamakan kebenaran yang kita yakini? Pertama, kita harus berani menginterospeksi diri kita sendiri. Sudahkah aku menjadi orang yang wise, yang bijak? Orang yang bijak itu, kemampuan untuk menahan dirinya sendiri, menahan diri untuk tidak tumpah, tapi dia mencari cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Banyak cara kok untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus marah, tanpa harus melakukan hal-hal yang membuat heboh gitu ya. Dan juga saya menghimbau umat beragama, tokoh-tokohnya itu harus menjadi contoh. Iya kan? Contoh yang baik. Jadi kalau pimpinan umat beragamanya itu tidak mampu menjadi contoh terhadap umatnya, apalagi umatnya nanti bisa melakukan macam-macam. Jadi saya kira mulai dari atas, termasuk juga pemerintah, pemimpin kita, betul-betul bertindak secara adil di sini, jangan menunggu membesar baru melakukan tindakan, tapi deteksi dini itu saya kira sangat penting. Kalau sudah langsung terbakar, sudah, itu isu internasionalnya itu sudah tak terbendung lagi. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini akan lebih matang ke depan, sehingga bisa menjadi contoh sebagai bangsa buru toleransi dunia lah kita. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan nikmat bagi kita hidup di Indonesia yang ragam budayanya, agamanya, rasnya. Dan juga sudah dicontohkan oleh para ulama kita, para wali, guru-guru semuanya untuk bisa merajut perbedaan tersebut. Artinya urusan kita dalam beragama menjadi keyakinan kita masing-masing, nilai-nilai kemanisian tetap kita terapkan, dengan saling menghargai perbedaan yang ada, tanpa harus saling menghina. Nah, bicara mengenai kebaikan, pada kesempatan kali ini, saya juga mau bagi-bagi kebaikan sama pemirsa nih. Kalau Anda pecinta kopi, pastikan minum kopinya jangan sembarangan. Kopi luah hitam baru adalah pilihan tepat, nikmat, dan pasti halal. Dan tentunya, nggak kemanisan, mantap. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Baik, semoga Allah ridho dengan pembahasan kita kali ini, dan juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Dr. Ali Nudin, tentunya dengan tema yang sama, mengenai ego spiritual, tentunya hanya di sini, di Kasana Islam, bersama dengan Imam Besar Masjid Sisikelal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak Prof waktunya. Itu seperti sebuah akar. Akar pohon itu tidak kelihatan. Maka cukuplah itu menjadi keyakinan kita yang harus terus kita pupuk, kita kuatkan dengan istiqomah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan beberapa bahasan dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan di segmen ketiga ini, kita akan mendengarkan kajian bersama dengan Dr. Ali Nudin. Tentu dengan bahasan kita yang sama, yaitu mengenai merasa diri paling benar, atau bisa dikatakan ego spiritual. Pada saat dia meyakini sebuah agama itu sebagai, yang dia yakini adalah sebagian paling benar, kadangkala punya kecenderungan mudah menyalahkan yang lain. Nah, hal ini jadi sumber permasalahan. Nah, untuk membahas ini akan dikaji lebih dalam oleh guru kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Ali Nudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk merangkai kata-kata yang tepat gitu Pak Doktur. Karena dalam keseharian kita, sering melihat orang-orang yang dia menemukan sebuah keyakinan baru, seolah-olah akhirnya jadi keyakinan yang lamanya, dia tinggalkan karena memang dia merasa ada yang kurang tepat di diri dia. Tapi jadi masalah begitu menyampaikan tentang keyakinan yang lama itu, tentang keburukannya dihadapan oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Dan ini jadi masalah gitu. Silahkan Pak Doktur, mohon pencerahannya. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala adihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, bersikap komitmen memiliki fanatisme terhadap keyakinan dan pemaham adalah sesuatu yang wajar. Dalam Islam pun, Al-Quran juga menekaskan bahwa memang ada petunjuk dari Allah yang menyebutkan bahwa kita harus berkomitmen dengan keyakinan agama kita. Misalnya kita lihat di surah Ali Imran ayat yang ke-19, Allah berfirman, Inna dina inda allahil islam. Ya sungguhnya akam yang diridai oleh Allah hanyalah islam. Demikian juga di ayat yang ke-85, masih di surah yang sama, Allah berfirman, Wa mayyabtaghi ghairal islami dinam falayyuk balamin. Wahua fil akhiratimin al-khosirin. Barang siapa yang mencari agama selain islam tidak akan diterima. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah sisi dalam, sisi yang sifatnya eksklusif, atau kalau dalam perumpamaan di Al-Quran, di surah Ibrahim ayat 24, itu seperti sebuah akar. Akar pohon itu tidak kelihatan. Maka cukuplah itu menjadi keyakinan kita yang harus terus kita pupuk, kita kuatkan dengan istiqamah. Itu sisi dalam kita. Nah, ketika kita berinteraksi keluar, bersosial dengan sesama kita, apakah sesama muslim atau dengan muslim, yang berbeda keyakinan, atau berbeda pemahaman dengan kita, maka jangan membawa sesuatu yang seharusnya tetap di dalam itu keluar, dengan menyalah-nyalahkan yang berbeda dengan kita. Mengapa kita katakan demikian? Karena Allah telah memberi petunjuk. Ketika kita berinteraksi, mari kita lihat contoh misalnya, di surah Al-An'am ayat 108, Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِهَرِ عِلِمْ كَذَلِكَ زَيَّنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ Janganlah kalian mencacimaki sesembahan orang lain, selain Allah. Karena mereka akan membalas mencacimaki Tuhan kita. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan ketika di Makkah sebagian sahabat Nabi itu sering mencacimaki berhala sesembahan orang musyrik. Maka kemudian dikecam dan turun ayat ini. Kamu jangan lakukan itu. Karena kalau kamu melakukan itu, sama dengan kamu juga mencacim Allah. Dan itu tidak benar. Alasan yang dikatakan oleh Al-Quran, dan ini menarik sekali, apa itu? Karena setiap orang memandang benar keyakinannya. Nah, inilah saya kira satu panduan, Mas David. Panduan dari Al-Quran yang begitu konkret ya. Cuma memang terkadang umat tidak terlatih, termasuk mohon maaf para tokoh dan penyampai agama, tidak terlatih untuk menikapi bagaimana kita mengelola keyakinan eksklusif yang harus mantap di hati kita, dengan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan keyakinan dan pemahaman kita. Setelah orang kemudian menganggap benar keyakinannya, dan itu kalau diikuti sikap menyalahkan, jadilah ego spiritual, jadi takabur, begitu. Juga kemudian sikap buruk berikutnya adalah ketika seseorang itu memastikan bagaimana nasib orang nanti di akhirat. Masuk neraka, begitu ya? Nah, kita kira begitu. Kelanjutannya kan begitu. Kelanjutannya, keyakinan seperti ini yang didorong oleh ego spiritual itu adalah memastikan karena orang lain salah, maka kemudian orang lain pasti akan menjadi penghuni neraka. Ini yang kemudian dikecam oleh Al-Quran. Tidak boleh seperti itu. Sekian banyak ayat, misalnya kita ambil contoh. Di surah Maryam, surah 19, pada ayat yang ke-91, itu ditegaskan, in kullumang fissamawati wal ardi illa atirrahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, kalau di akhirat itu akan datang kepada Allah, semuanya datang sebagai hamba. Tidak ada ustad, tidak ada ulama, tidak ada embel-embel apapun, termasuk yang berbuat maksiat ketika di dunia, semua posisinya sama dihadapan Allah sebagai hamba yang diadili, yang dihakimi, yang dinilai. Maka berhentilah kita untuk menilai dan memastikan nasib orang telat di akhirat karena ada Allah dan itu domennya Allah, prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka satu lagi, bahkan sindrom ini memang pernah ada juga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga Nabi sampai kemudian ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah asbabun nuzul dari surah nomor 3 alaih Imran 128 di mana Allah mengatakan, la'isalaka minal amri shay'un au yatuba alaihim au yu'adhibahum fa'innahum zalimun. Bukan urusan kamu, wahai Nabi Muhammad, apakah orang yang berbuat dosa itu akanku terima tobatnya atau aku akan tetap adab, itu urusanku. Bukan urusan kamu. Maka terlebih kita sebagai orang biasa yang bukan Nabi, maka sewajarnya kita tetap dalam konteks berdakwah, lakukan dakwah dengan cara yang baik. Lakukan dakwah dengan cara yang diamanahkan oleh Al-Quranul Karim. Di surah 16, an-nahal ayat 125, Ud'u'u'ilah sabiri rabbika bil hikmah wal-mau'idatil hasanah wajadilhum bil-ladihi ahsan. Seluruhlah manusia menuju jalan Tuhanmu itu dengan cara apa? Yang pertama, sikap yang bijaksana. Yang kedua, nasihat yang baik. Dan yang ketiga, seandainya harus adu argumentasi untuk berdebat, lakukan dengan cara yang terbaik. Setelah itu stop. Jangan diteruskan dengan mencacimaki sesembahan atau Tuhan yang orang lain, kemudian apalagi merendahkan simbol-simbol kesucian agama orang lain yang berbeda. Termasuk kita kalau sebagai sesama muslim, karena mungkin hanya ada perbedaan hal-hal yang tidak prinsip, kemudian kita saling menuduh dan menganggapnya misalnya sesat dan ahli neraka, itu bukan sikap yang bijaksana kalau kita ingin menyampaikan pesan agama. Karena agama ini oleh Allah dinyatakan sebagai rahmatan lil'alamin yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmatan lil' muslimin. Rahmat bagi muslim saja. Bukan rahmatan lil' mu'minin, bagi yang mu'min saja. Tapi rahmatan lil'alamin. Rahmat agama ini tidak akan muncul dan terimplementasi manakala cara berdakwah kita kemudian tidak sesuai dengan petunjuk al-Quran ul'karib. Maka hindari ego spiritual dan tetaplah bersikap rendah hati. Mas David. Pak Doktor, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi ada satu pertanyaan, Pak Doktor. Ini seringkali menjadi argumen bagi orang-orang yang mengutarakan pendapatnya mengenai kebenaran yang dia yakini sebagai satu kebenaran yang hakiki sehingga akhirnya yang lain yang berbeda pendapat itu tersinggung atau marah atau dan lain sebagainya lah. Artinya begini. Kulihak po' walau ka'anamura. Sampaikan walaupun itu menyakitkan. Loh itu memang sudah seharusnya. Apakah agama juga mengajarkan begini? Dan bagaimana konteks dari kulihak po' walau ka'anamura? Tapi nanti kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan tetap lagi Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Sisiqlal Prof. Doktor Nazaruddin Umar. Apakah Nabi pernah mencontohkan dalam menyampaikan pesan dakwah itu dengan cara dan cara memaki-maki? Tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Sisiqlal Prof. Doktor Nazaruddin Umar. Dan bahasan tadi mengenai ego spiritual di segmen 3 dan 4 dibahas oleh Doktor Ali Nurdin. Buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Doktor. Pak Doktor, bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa sampaikan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Karena itu perintah. Masalah sakit hati itu urusan Anda sendiri. Maaf, mohon bercerahan. Bagaimana seharusnya penerapan yang tepat dari tekstual tersebut? Mungkinkah hadis Nabi itu bertentangan dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Maka kita ingin cari solusinya. Pernyataan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa katakan yang hak meskipun itu mur, itu pahit, itu maksudnya tertuju kepada kita. Bukan kepada orang yang mendengar. Tertuju kepada kita. Ini seperti ayat di surah An-Nisa, ayat 1.35. Apa itu firman Allah? Ya ayuhalladzina amanu kunu qawwamina bilkisti syuhada walau'ala angfusikum. Wahai orang beriman, jadilah penegak keadilan meskipun terhadap dirimu sendiri. Juga saksi terhadap dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kemudian kita jujur akan merugikan diri sendiri, akan menjadikan kita tidak nyaman misalnya begitu, bahkan mungkin akan terkena perkara, itu yang dimaksud hadis itu. Lakukan. Kalau memang kamu ingin disebut sebagai orang yang bertakwa, yang beriman. Cuma masalahnya kan terkadang, orang memahaminya kan kebalik itu mas. Terserah suka nggak suka, pokoknya aku menyampaikan yang hak. Pakai hadis itu kan itu. Nah itu yang tidak tepat. Karena Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyampaikan pesan agama. Yang tadi kita sebut misalnya contohnya di surah nomor 16, ada satu lagi ayat yang saya kira penting untuk kita garisbawahi dalam hal konteks ini. Yaitu surah Toha. Surah 20 pada ayat yang ke-44. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa ke Fir'aun loh mas. Ini bukan keumat loh ya. Nabi Musa ke Fir'aun. Apa kata Allah? Fatiha Fir'auna Fakula lahu Qaulan layinan La'allahu yadhakaru al-yakhshah Datangi Fir'aun dan bicaralah dengan lemah lembut. Padahal Fir'aun. Padahal Fir'aun. Allah bilang bicaralah dengan lembut. Nah ini kepada orang-orang yang bukan Fir'aun. Orang-orang yang menurut kita sebetulnya baik, hanya mungkin kurang paham, hanya mungkin beda persepsi. Kok kemudian kita menggunakan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yaitu kemudian dengan memaki, dengan mencaci, dengan apa namanya, menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif dalam kehidupan masyarakat, tentu itu cara dan model penyampaian dakwah yang tidak diristui oleh Al-Quran. Karena apa? Bertentangan sedemikian rupa. Dan yang lebih penting dari itu, bagaimana Nabi mencontohkan. Itu yang penting. Apakah Nabi pernah mencontohkan dalam menyampaikan pesan dakwah itu dengan cara dan cara memaki-maki? Tidak ada. Yang ada Allah Nabi menyampaikan dakwah yang terpenting dengan keteladanan dan seandainya ketika bicara, bicara dengan pembicaraan yang kalla wadalla, ringkas tapi berisi. Tidak bertele-tele. Maka Rasulullah SAW kalau kita ingin betul-betul meneladaninya sebagai apa? Uswatun hasanah. Lakud gana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada di surah Al-Azab, pada ayat yang ke-21. Artinya apa? Keteladanan dalam dakwah itu juga harus kita merujuk kepada kudua hasanah utama kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu dibutuhkan memang kecerdasan. Karena apa? Karena Nabi itu sangat cerdas. Maka sifat wajib Nabi kan fatonah. Cerdas. Itu akan sangat paham dengan siapa beliau berbicara. Ketika dengan orang-orang yang memang belum mengerti, belum paham ajaran agama, Nabi sangat toleran. Masih ingat kan? Kisah tentang orang badui yang pipis di masjid. Ya kan dibiarkan aja. Tapi pada saat yang sama, ketika Nabi berhadapan dengan para sahabat yang sudah diberitahu kok melanggar. Nabi keras. Dalam arti apa? Pada tempatnya lah. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus lembut, kapan harus lunak. Tapi yang jelas, secara umum, rahmatullil alamin Islam ini hanya akan bisa terwujud ketika kita umumnya menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang baik. Dan itulah yang disampaikan oleh para ulama kita, pendahulu kita, mengapa Islam begitu cepat sampai ke Indonesia dan diperlu oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Karena cara pendekatannya dengan salah satunya mengedepankan lebih pada sikap akhlak yang mulia daripada kemudian pada aspek di mana akan menimbulkan gesekan, bahkan gosokan akhirnya perpecahan. Tapi ini bagian dari ikhtiar kita bagaimana sedapat mungkin kita mengajak semua pihak dalam menyampaikan pesan dakwah untuk kemudian menghindari ego spiritual itu dan lebih berkomitmen pada bagaimana mengajak sikap kerendah hatian untuk kembali kepada ajaran agama yang oleh Al-Quran ini sebagai kabar gembira. Perhatikan mas, surah 10 pada ayat yang kelima lapat. Ini ayat menarik sekali. Ketika Allah berfirman begini, Katakanlah wahai Nabi, hendaklah kamu dengan rahmat dan karunia Allah, kamu itu bergembira. Rahmat dan karunia itu apa? Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran, sumber risalah ajaran Islam. Dengan itu hendaklah kamu bergembira. Bagaimana umatmu bergembira kalau menyampaikan Islamnya dengan cara keras. Kan enggak mungkin. Bagaimana solusinya apa? Sampaikan ajaran kita seproporsional mungkin sesuai dengan petunjuk Al-Quran yang memang itu menjadi rahmatan lil'alami. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Silahkan duduk, Pak. Terima kasih. Kita bahas dan kita ngobrol-ngobrol sedikit ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pemikiran dasar apa yang harus ada di dalam benar kita untuk menghindari sifat ego spiritual ini? Pertama, harus punya sikap rendah hati. Itu bukan pilihan, tapi keharusan. Harus. Kalau kita ingin menunjukkan Islam ini, harus punya kerendah hatian. Karena memang satu sifat ego yang ujungnya ujub, kakaknya laki naik menjadi takabur, itu sesuatu yang buruk dan dibenci oleh Allah. Allah enggak suka sekali. Bahkan ada hadis katakan itu, enggak akan mencium baunya surga. Apalagi masuk. Ncium baunya saja enggak. Saking jauhnya posisi orang yang takabur itu. Dan kita tahu pelaku utamanya siapa? Iblis. Maknatullah alai. Artinya apa? Harus betul-betul kita hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, kerendah hatian itu kemudian disusul dengan apa? Berpikiran terbuka. Kita harus open main, Mas David. Orang tidak akan bisa memiliki keperibadian yang toleran terhadap perbedaan, toleran terhadap pandangan pemahaman yang berbeda dengan kita. Kalau kini tidak berpikiran terbuka. Biasanya orang yang kemudian bersikap intoleran, itu karena mau hanya menerima dari kelompoknya, daya gulungannya. Itu masalah. Maka Al-Quran juga mengatakan, itu sebetulnya judul kayu orang bodoh. Orang pinter itu, oleh Al-Quran dikatakan, Ula Al-Bab, ini surah Az-Zumariya ayat 18, Alladzina istami'una al-qawla, fayttabi'una ahsanah. Orang yang suka mendengarkan aneka macam opini pendapat, tapi kemudian dia mampu untuk memilih dan memilah pendapat yang menurutnya benar. Tapi sudah terbuka dulu. Jadi harus open main dulu ya? Betul. Kalau ibaratnya kalau mau belajar itu, cangkirnya dikosongin dulu? Betul. Kalau dulu, terus kemudian mencualah bersifat terbuka, urusan nanti gak setuju, gak masalah. Itu yang dilakukan sahabat nami namanya Mus'abdin Umair. Ketika beliau diutus Rasulullah untuk dakwah di Madinah, itu kan beberapa kepala suku langsung muntap, marah gitu. Ini orang Mekah ngapain ya? Langsung marah, mengusir gitu. Ini mesti pengaruhi provokator kita itu. Kata mus'ah apa? Oke, saya setuju kan? Nanti pergi, saya gak ada masalah untuk segera meninggalkan ini. Tapi tolong dengarkan saya dulu. Saya ingin bicara. Kalau setelah saya dengarkan, nanti gak setuju, oke. Akhirnya perlu sampaikan. Kelang-kelang gitu kan? Udah, kalau sudah, akhirnya ada yang ngurin, oh, kalau ini ya bener, ini baik, ini. Kira-kira gitu loh. Nah, kira-kira perlu dibutuhkan kecernihan hati ya, untuk kemudian apa? Jangan pokoknya, pokoknya, pokoknya. Kira-kira gitu. Maka kemudian yang ketiga, satu lagi, apa? Sungguh-sungguh. Serius. Jangan sampai menjadikan media, kita mengajak dakwah jalan Allah itu main-main. Kalau kita main-main, bagaimana umat kan? Maka tiga kunci itu, insya Allah, kalau kita istiqomah melakukannya, akan mewujudkan risalah atau ajaran Islam. Itu yang tadi saya katakan, rahmatan din alam. Rahmatan din alam. Insya Allah. Dapat ilmu bermanfaat hari ini. Jadi, tidak boleh sombong, harus rendah hati, mau membuka diri. Itu adalah salah satu kunci dasar kita, untuk bisa menghindari sifat ego spiritual tadi. Baik, terima kasih banyak ilmunya hari ini Pak Doktor. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, dari keseluruhan bahasan, dan juga tema kita tadi. Baik. Sifat ego spiritual ini, pertama, akan menutup hidayah. Itu yang pertama. Sehingga kemudian, orang yang memiliki uskertial, tidak akan mendapat hidayah. Yang kedua, kalau kita dianaguri oleh Allah, dengan ketaatan, dengan perilaku, bisa beramal soleh, jangan lupa, bersyukurlah. Kembalikan semua kepada Allah. Pesan Allah, ini yang saya kira, bentuk terakhir untuk dicamkan bersama ya. Fala tuzakku angfusakum, huwa a'lamu bimanit taqaf. Di surah Anacem 32, jangan menganggap dirimu suci, karena yang tahu siapa yang bertakwa hakikatnya, hanya Allah SWT. Baik, baik. Baik, baik. Masya Allah, jangan menganggap dirimu suci, karena yang tahu sebenarnya, Allah SWT. itu dibolt, dikasih garis, untuk bahan renungan kita. Baik, Alhamdulillah Hurrahill Taq spirita, tentunya sudah banyak yang kita dapatkan hari ini, mengenai ego spiritual, karena kalau kita sudah terkena penyakit tersebut, kalau saya boleh sebut istilahnya penyakitnya, Berarti kita harus buru-buru introspeksi diri Membenahi diri kita Karena itu tadi Yang tahu diri kita sebenarnya hanya Allah Jangan pernah merasa diri kita suci Nah sebelum kita tutup Prof ini mengingatkan juga Kepada seluruh pemirsa nih Bagi anda pencinta kopi Pastikan minum kopinya Jangan sembarang kopi Nah ini dia Luak hitam baru adalah pilihan tepat Nikmat dan pasti halal Tentunya gak kemanisan Mantap Alhamdulillah Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini Bermanfaat bagi kita semua Dan senantiasa kita menjaga kebersihan hati kita Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Dan senantiasa menjadikan perbedaan ini Sebagai sebuah rahmat Dalam rangka untuk Bisa saling mengenal Saling memperbaiki diri kita Dan juga menjalin hubungan sesama manusia Untuk menjaga Alam yang diciptakan Allah Agar alam ini benar-benar menjadi Di rahmatanil alamin Sesuai dengan ajaran Islam tadi ya Gitu Pak Doktor Baik terima kasih banyak Pemirsa Pak Doktor terima kasih Dan juga Nantikan setiap ahad Tentunya hanya disini di Metro TV Program Kasana Islam Saya David Halik Wabillahi Taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Metro TV Terima kasih.